salah satu sarana pemasaran produk Bapak-Ibu. Pelatihan Wominkan kali ini akan berlangsung selama 120 menit, dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 11 siang. Pelatihan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber, dan kedua dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Para peserta boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom cek atau resen untuk langsung bertanya kepada narasumber. Baik tanpa lama-lama kepada Bapak Margit Yairwin, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman rumah BUMN. Terima kasih, Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menjelaskan. Jadi pagi ini saya dapat kesempatan untuk memberikan materi tentang value proposition. Banyak yang belum sangat mengerti apa sih itu value proposition. Jadi hari ini saya ceritakan ada tools-nya dan ada pola yang harus para UMKM atau para pebisnis pahami. Sehingga teman-teman memahami kalau saya jadi pengusaha, kalau saya jadi pebisnis, yang dibeli oleh pelanggan kita itu bukan produk. Yang mereka beli adalah value dari produk. Mereka bukan membeli produk, tapi mereka membeli apa fungsi dan manfaat produk untuk pekerjaan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi itu harus dipahami, teman-teman. Yang banyak saya temui, para pengusaha, para pebisnis, mau UMKM, mau bisnis menengah, mau bisnis yang sangat besar, mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana membangun value proposition ini. Jadi perkenankan saya share slide. Kelihatan teman-teman slide-nya? Nah, coba dilihat. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, untuk value proposition, ini ada tools-nya, ini ada bukunya, dan saya adalah salah satu dari master trainer-nya Alexander Osterwalder Strategizer. Jadi bukan cuma sekedar saya berikan materi, tapi saya tersertifikasi dan memiliki license untuk menjelaskan yang namanya value proposition tools dari strategizer. Jadi, teman-teman, ini ada bukunya, namanya value proposition design. Di toko buku Gramedia, itu ada versi Indonesianya. Tapi buku ini sangat bestseller, sehingga buku ini cepat habis di toko buku-toko buku Gramedia yang ada. Saya nggak tahu apakah saat ini masih ada, gitu ya, buku ini. Saya mengikuti certified untuk menjadi master trainer-nya bisnis model strategizer dan value proposition, itu di Hong Kong. Jadi, ini ada bukunya, teman-teman silahkan cari bukunya. Saya hari ini memberikan preview dari apa value proposition dan bagaimana mendesainnya buat usaha Anda. Ini waktu saya memberikan, waktu saya mengikuti, jadi ini orang Indonesia-nya nggak banyak, cuma bertiga. Saya sebagai seorang coach, dua lagi adalah dosen dari Prasetya Mulia. dan itu adalah seorang direktur dari program Prasetya Mulia. Nah, mereka menggunakan metodologi bisnis model ini untuk membantu sekolah bisnis yang tingkatnya S2. Jadi, metodologi ini bukan cuma sekedar metodologi dibuat, ditempel, pakai post, itu udah gitu selesai. banyak hal yang teman-teman nanti bisa temui dengan teman-teman mengikuti kelas ini dan saya punya program masterclassnya. Jadi, ini adalah previewnya. Kalau teman-teman ingin mendalami, ada program masterclassnya. Nah, ini salah satu pengalaman. Ini adalah pengalaman sertifikasi yang saya ambil dan juga pengalaman saya dalam mendampingi para UMKM khususnya dalam program Level Up atau Inkubator. Jadi, saya sudah menjadi coach dari 2008. Jadi, saat ini sudah 16 tahun. Awal mula saya menjadi coach adalah saya seorang coach dari Action Coach kalau teman-teman sudah pernah dengar. Dan itu di tahun 2008. Dan setiap tahun kemudian, saya ambil certified ke beberapa negara untuk memperdalam metodologi coaching bisnis dalam mendampingi para pebisnis. Dan memang target market para coach pada saat itu, khususnya saya menjadi bisnis coach, itu adalah bisnis kelas menengah ke atas. Tapi ternyata program ini banyak membantu para pebisnis ini tumbuh, bahkan bisnisnya bisa autopilot, sehingga ownernya bisa memiliki sistem, memiliki struktur, sehingga program saya diminta untuk dibuatkan bagi para pengusaha kecil UMKM. Pada saat itu yang pertama adalah Wira Usaha Bank Mandiri. Terus juga Wira Usaha Bank Indonesia. Itu tahun 2010-an ya, 2010-2011. Dan sampai saat ini terus berjalan program itu. Dan beberapa tahun terakhir ini saya dampingi Bank Indonesia, Bank BRI, khususnya Brilliant Pernar Program, UMKM Level Up yang dimiliki oleh Kementerian. Jadi, teman-teman nanti bisa lihat di website saya, bisa lihat di Instagram saya. Nah, materi hari ini nanti akan saya kasih lewat Instagram saya. Jadi, kalau teman-teman meng-add, terus bilang, coach, saya minta materi hari ini, coach, saya akan berikan. Jadi, silakan nanti add Instagram saya, subscribe YouTube saya. teman-teman akan banyak mendapatkan materi-materi tentang bisnis dan coaching di channel saya tersebut. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam dan mengikuti terus progres metodologi, materi bisnis, dan juga pengalaman klien-klien saya yang saya dampingi yang tumbuhnya sudah ratusan, bahkan ribuan persen, saya setiap selasa malam itu live di RRI Pro 3 88,8 dan itu disiarkan di 69 station di seluruh Indonesia. Jadi, setiap selasa malam, jam 8, nah ini saya undang beberapa klien-klien saya, beberapa binaan program UMKM level up saya, yang mereka sendiri akan cerita bagaimana mereka tumbuh. Jadi, jangan teman-teman UMKM ini merasa bahwa oh seminar cuma seminar, oh training cuma training. Tetapi, saya akan hadirkan orang-orang yang ikuti metodologi dan program yang saya share di media online, bahkan di seminar, workshop, ataupun pendampingan, mereka tumbuh. Dan itu nggak kaleng-kaleng gitu teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa lihat, ikuti, karena video rekamannya ada lengkap, teman-teman bisa juga belajar. Dan juga kalau teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa ikut kelas workshop saya, kelas seminar seperti ini pun teman-teman akan dapat gambaran besar, tapi kalau untuk teman-teman bisa implementasi, cari workshopnya, cari programnya. karena saya jarang-jarang juga menyadain program, karena memang waktunya sudah full sibuk mendampingi klien one-on-one, dan juga mendampingi program-program kementerian. Jadi, teman-teman yang hadir hari ini sangat beruntung, karena BRI menyediakan fasilitas untuk program-program bisnis UMKM bisa tumbuh. Nah, yang pertama, yang teman-teman perlu pahami saat ini, ini satu hal yang paling penting, yang teman-teman harus bisa pahami, yang pertama adalah hasil lebih baik akan bisa teman-teman peroleh jika teman-teman punya pola pikir, pola diri, dan pola kerja yang berubah dari sebelumnya. Ini ini yang apa? Yang sangat kontra. Host, tolong dong ada yang bocor dimatiin suaranya ya, supaya nggak ngeganggu yang lain. Oke, nah, jadi teman-teman perhatikan. Perhatikan bahwa teman-teman bisa tumbuh kalau teman-teman mengubah pola pikir sebelumnya, pola diri sebelumnya, pola kerja sebelumnya untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat bahasa keren itu thinking, being, dan doing. Ini tiga hal yang berbeda. Coach, di mana saya bisa tumbuhkan pola pikir? Atau thinking pola yang saya punya? Anda ikut training. Kalau Anda ikut training, Anda memiliki pola pikir yang baru, ilmu yang baru, dengan cara-cara memahami sebuah situasi dan kondisi yang berbeda karena Anda punya ilmu. Pola diri, being. Anda bisa dapat dari mana? Anda bisa dapat dari coaching. Kenapa? Karena being ini dibentuk dengan teman-teman itu berdiskusi. Teman-teman itu di coaching, ditanya, digali potensinya, sehingga teman-teman memiliki being atau value yang berbeda. Karena coaching adalah tentang value. Terus coach, bagaimana dengan pola kerja coach? Pola kerja itu Anda dapat dari mentoring. Dengan Anda melakukan hal-hal yang memang harus Anda lakukan, Anda didampingi oleh mentor. coach bisa enggak seorang coach itu menjadi trainer, menjadi coach, menjadi mentor? Bisa. Karena coach itu harus belajar tiga hal ini, karena ini beda metodologi. Hari ini teman-teman memang diberikan oleh seorang coach, saya memberikan materi, tapi ini materinya adalah training, seminar, tentang pengetahuan. Coach, bisa enggak ilmu yang saya dapat, saya praktekkan? Bisa. Anda baru mendapatkan ilmu, tapi Anda coba praktekin. Cuma Anda ukur, terus Anda analisa apa yang harus Anda pahami, sehingga Anda bisa lebih baik pada saat melakukan yang berikutnya. Nah, coaching itu mendampingi Anda cepat untuk melakukan implementasi, menemukan strategi, dan juga menggali yang namanya potensi diri. Makanya, kalau Anda cuma ikut seminar-seminar-seminar, tiap tahun ikut seminar-seminar lagi, sudah seribu seminar saya ikut di brilliantpreneur, tapi kok saya tetap jadi UMKM seumur hidup ya, coach? Nah, itu ada yang salah bagi Anda. Kenapa? Anda tidak menaikkan level Anda. Coach, saya sudah ikut seminar, saya sudah ikut training. Sekarang saya mau cari coach untuk saya didampingi dengan program coaching. Saya mau cari mentor yang bisa membantu saya untuk saya meningkatkan kapasitas melakukan pekerjaan saya jauh lebih baik. Sehingga ketiga hal ini akan membuat Anda memiliki hasil yang jauh lebih baik. pahami ini teman-teman. Jadi, jangan nunggu yang gratisan. Karena kalau nunggu yang gratisan, teman-teman ya ketinggalan sama orang-orang yang cepat untuk mengambil kesempatan. Apa yang dimaksud dengan bisnis model dan value design? Jadi sebenarnya value design proposition ini atau value proposition itu adalah bagian dari bisnis model yang Anda harus mengerti lebih dulu. Coach, saya sudah sering ikut training bisnis model. sekarang Anda akan belajar dan akan saya sharing tentang bagaimana menurunkannya menjadi value proposition. Dan ini merupakan cara terbaik untuk Anda menyesuaikan dunia yang selalu berubah. Dulu kita kenal namanya mesin fotokopi. Sekarang ini barang langka. Kenapa barang langka? Ya, nggak semua tempat sekarang punya mesin fotokopi. Yang berikutnya lagi ada mesin fax. Sekarang udah nggak ada yang pakai fax. Karena semuanya sudah punah dimakan oleh zaman dan teknologi yang terus berubah. Tetapi pada saat ditemukan tahun 1958 fotokopi ini luar biasa. Semua orang cari fotokopian. Waktu saya kuliah saya cari fotokopian. Tapi anak-anak sekarang nggak ada lagi fotokopian. Semuanya digital. Karena mereka punya HP udah canggih. HP-nya bisa foto dokumen. tinggal pulsa kuotanya aja yang ditambah. Kan gitu ya teman-teman ya? Jadi sorry. Teman-teman ini ada yang bocor. Tolong admin perhatikan yang bocor langsung ditutup. Supaya nggak mengganggu materi yang saya berikan. Oke? Saya udah kedua kali ngasih tau ya. Sayang materinya terganggu. Oke. Teknologi berubah. Teknologi berubah. Siapa yang tidak bisa beradaptasi maka akan punah. Ada yang bilang Coach saya ini punya social media. Saya ini punya yang namanya digital marketing. Tetapi saya nggak apa-apain Coach. Karena saya nggak punya konten. Saya nggak ngerti apa yang harus saya buat di konten saya. Saya nggak paham apapun yang saya harus lakukan dengan social media saya. Sehingga kalau di searching di Google tidak ketemu yang namanya perusahaan teman-teman. Teman-teman punya usaha tapi nggak ketemu. Di searching nggak ketemu. Berarti ya itu udah nggak dikenal di online. Karena semua sekarang pindah ke online. Semua sekarang pindah ke digital. Teman-teman harus patikan ini. Walaupun channel jualan tidak harus hanya digital. Ada beberapa bisnis yang nggak cocok taruh di marketplace. Jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan teman-teman juga akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Semua jenis bisnis berubah. Dari mulai publishing, penerbitan, trading, perdagangan, airlines, maskapai penerbangan, perbankan, industri, dan fashion. Itu semua berubah. Lihat. Perubahan tersebut adalah tentang value creation. tahun 4664 kelahiran ini kita nyebutnya baby boomers. Itu mungkin kalau saya ngomong dengan teman-teman sekarang itu udah angkatan opanya gitu ya. Angkatan kakeknya gitu ya. Tapi kalau di saya itu angkatan bapak saya. Nah, kalau tahun 6576 ini termasuk saya di sini. Generation X. Dimana peralihan antara orang yang konvensional menuju kepada yang sangat digital. Kita saya sangat beruntung karena saya tahu konvensional saya tahu yang namanya dunia digital. Belajar metodologinya belajar komputernya juga mudah. Karena cara berpikirnya berbeda. Ada yang tanya misalnya, Coach, kenapa ya Coach? Saya kok susah banget ngikuti dunia digital saat ini Coach. Bukan susah mengikuti metodologi dan teknologinya tapi tidak diubah cara berpikirnya. Karena kalau kita main di online kita harus berpikir juga secara digital. Tahun 77-95 mungkin ini ada di dantara teman-teman UMKM yang saat ini ada ya. Tahun-tahun ini ini kita nyebuti sudah milenial. Kenapa milenial? Mungkin anak-anak tahun 90-an handphonenya masih handphone yang jadul tapi di umur dia 10 tahun 15 tahun 20 tahun dia sudah menemukan yang namanya handphone yang handphone ini akan berubah di tahun 2010-an mungkin ya 2015-an gitu ya itu menjadi yang namanya smartphone kenapa smartphone? karena handphonenya lebih smart dari orangnya orangnya menggunakan smartphone tapi dia hanya buat nelpon nah itu dilakukan oleh mungkin Generation X dan Baby Boomers mereka beli smartphone tercanggih tapi cuma untuk foto sama nelpon mereka gak bisa gunakan itu untuk bisnis mereka nah ini satu hal yang tidak ditemui di Generation Z Generation Z lahir aja udah mengerti HP sampai anak kecil sekarang kalau nangis dikasih HP kenapa nangis dikasih HP? karena DOT udah gak ada yang jual yang banyak jual di supermarket atau di jalan itu pulsa makanya anak nangis dikasih HP tapi lihat 20 tahun ke depan banyak anak kecil yang saat itu sudah jadi remaja mereka pasti pakai kacamata karena matanya terganggu karena kebanyakan main HP dan sekarang diabaikan sama beberapa orang tua dan ini juga tentang value Anda harus lihat bisnis apa yang akan saya buat di tahun berapa dekade ke depan untuk bisa tumbuh bisnis kacamata sama jadi dokter mata itu pasti jadi milioner tuh karena setiap hari pasti dia jual kacamata karena banyak anak-anak orang tua yang matanya terganggu nah itu salah satu kita melihat value creation bagaimana kita melihat value dari perkembangan zaman siapa yang masih punya telpon yang di sebelah kiri tahun 60-an tuh telponnya ada gak di rumahnya masih punya telpon itu itu menjadi antik tuh kalau dijual di apa di tempat barang loak wah itu harganya mahal tuh telpon dan ini 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 sangat menarik karena telpon seperti ini jarang ya ditemui lagi dan lihat pada tahun 60 kalau yang namanya entrepreneur ya pada saat itu mungkin UMKM belum dikenal yang ada adalah pedagang kaki lima gitu ya UMKM tuh pedagang kaki lima dulu tuh ya namanya nah lihat bajunya seperti siapa nah itu seperti Mr. Bean saya juga gak yakin anak-anak milenial sekarang tahu itu tas apa namanya siapa yang tahu coba di chatting tas apa itu namanya kalau ada yang tahu berarti dia baby boomers dan generation X tuh ya coba di di chat coach saya tahu nama tuh tas presiden wah ibu Emilia berarti nih generation X nih ibu Emilia nih iya bu bener bu itu tas presiden namanya sekarang di rumah saya buat simpen gundunya anak saya karena itu kuat dia simpen gundunya disitu jadi ini satu hal yang menarik ya nah 2015 kesini udah ketemu smartphone nah orang dandanannya juga udah berbeda coba saya sebagai coach dandanannya kayak tahun 60an kira-kira teman-teman melihat saya aneh gak ya coach coach Getty dari mana gitu oh saya habis shooting shooting film Mr. Bean karena Mr. Bean pakai baju ini gitu ya ini ini satu yang menarik kenapa itu berubah perubahan itu terjadi satu lihat nih minat bakat beda zaman beda kondisi minat dan bakat keterampilan juga beda kemampuan juga beda kepribadian apalagi itu udah sangat berbeda artinya kita harus bener-bener memahami kebutuhan di luar itu seperti apa baru kita analisa sehingga kita buat produk apa yang harus saya buat cara apa yang membantu sehingga produk saya bisa dibeli atau dimiliki dengan mudah oleh pelanggan atau calon pelanggan yang dituju teman-teman ada yang bilang gini coach coach Getty kalau coaching saya kenapa personal dulu yang dibentuk ya saya mau langsung strategi coach saya bilang begini kalau teman-teman diajarkan strategi itu sebentar tapi tidak memahami apakah strategi itu tepat atau tidak tepat makanya yang kita harus capai itu adalah satu kita melakukan observasi terhadap customer kita ini pekerjaan yang simple sih gak susah lakukan observasi pelanggan saya itu suka apa calon pelanggan saya itu sebenarnya butuhnya apa sih karena baru calon pelanggan gitu ya nah baru kita kita analisa kita desain yang namanya produk kita pertanyaannya simple kalau kita observe why produk kita dicari mereka why produk mereka produk kita mau dibeli mereka begitu Anda menggali produk tanya apa apa produk yang harus saya buat begitu kita dapat apa kita gabungkan dengan why sehingga dia akan fit kalau kita memberikan value yang tepat kita memberikan value yang tepat nilai-nilai yang tepat coach saya ini cuman jual ayam goreng gak apa-apa ayam goreng semua orang lain juga jual ayam goreng tapi saya dapat nih coach ayam goreng dengan bumbu rempah ini dengan sedikit sambal yang saya buat dan ini memang sambal yang tidak terlalu pedas tapi enak cita rasanya ini akan menjangkau pasar segmen saya yang ini nah kata-kata itu adalah kata-kata yang Anda dapat dengan Anda melakukan analisa dan observe bukan sekedar Anda coba-coba ya coach bagaimana nah ini value value itu rumusnya ini nih teman-teman bisa catat value itu rumusnya adalah preference ya preference times priority jadi value itu adalah sesuatu yang prioritas kalau sekarang ini prioritas itu strateginya di digital online namanya FOMO FOMO itu fear of missing out itu membuat orang merasa punya prioritas untuk segera membeli preference itu yang melengkapi jadi kalau saya tidak punya ada yang kurang di saya nah ini yang teman-teman harus pahami sehingga sesuatu yang melengkapi sesuatu yang menjadi prioritas itu adalah value yang teman-teman bisa bangun contohnya gimana ayam goreng tadi wih ayam gorengnya enak banget nih kalau gue gak beli sekarang nanti gue kehabisan jadi priority dan lengkapinya apa enak juga nih siang-siang ini bikin makan ayam goreng dengan nasi panas dan sambal apalagi ditambah dengan yang namanya lalapan nah strategi marketing headline itu itu membuat preference dan priority tersampaikan sehingga value itu dirasakan gitu jadi value itu jangan dijelaskan value itu harus bisa dirasakan dari bentuk gambar dari bentuk yang namanya headline judul promosi jadi value itu dirasakan bukan dijelaskan makanan saya enak loh itu namanya dijelaskan itu bukan promosi itu cuman informasi ini digital marketingnya jago bayar digital marketingnya tapi gak ada yang beli dari digital marketing itu lah ngapain buang-buang duit ya secara teknis digital marketing jago secara konsep lemah karena dia gak pernah belajar konsep dia cuman belajar bagaimana orang yang butuh produk dia melihat iklannya dan berharap langsung beli ya nah teman-teman harus bisa membuat strategi secara organik oke saya lanjut lagi coach kenapa value itu sangat penting sih coach nah kita bicara sekarang tiga hal penting untuk mencapai target kinerja dari bisnis target kinerja dari bisnis yang pertama value people process gitu ya value disini bukan value produk ini ini adalah value tentang si company-nya value tentang si perusahaannya produk anda akan punya value kalau anda punya tim anda punya usaha anda sebagai pemilik bisnis memiliki nilai-nilai yang baik otomatis produk anda akan baik karena anda memahami banget karena anda berbisnis bukan cari uang tapi anda berbisnis untuk mendatangkan uang coach kok bisa ya coach bisnis mendatangkan uang kenapa gak kita cari uang itu analoginya begini kalau kita selalu cari uang memang ada yang buang uang gak ada teman-teman yang buang uang yang ada adalah uangnya ada kebutuhannya ada kita bikin produk dia datang uangnya pembelinya datang itu yang sudah sangat sedikit banget yang melupakan hal ini padahal ini adalah hal penting yang teman-teman harus pahami people people itu siapa people itu adalah karyawan kita orang-orang yang bersama kita membangun bisnis tiga proses proses itu apa strategi bagaimana cara menjalankannya bagaimana menjadikan efisien bagaimana akan menjadi efektif nah tiga ini harus teman-teman selalu dapat ilmunya dapat pengalamannya dapat yang namanya metodologinya tapi kebanyakan training itu isinya cuman proses proses dan proses coach people itu sedikit lah ada coach tapi yang namanya value jarang banget yang ngomong makanya kemarin begitu ada permintaan tentang value saya mau isi ini karena klien-klien saya 80% tumbuh omsetnya di atas 300% karena dia menemukan potensi terbaiknya dalam bentuk value yang dia berikan coach gimana coach untuk membangun bisnis saya supaya bisnis saya tersistem dan memiliki value people proses yang oke nih cuma sembilan ini aja kok ini catat nih saya kasih cluenya tapi untuk menjalankannya teman-teman perlu ya memahami step by stepnya kemarin saya ketemu dengan seorang pebisnis kelas besar gitu ya omsetnya sudah miliaran perbulan saya tanya dia minta di coaching saya bilang begini apa target dari coaching coach kita mau naik omset oh gampang naik omset gampang ya kalau di coaching sama coach Giti gak naik omset berarti coach Giti cuma jadi dosen aja cuma belajar ilmu aja dan itu percuma anda gak akan dapat apapun karena memang impactnya kalau di coaching harus tunggu omsetnya itu utama tetapi pertanyaan saya gini pelanggan anda melihat anda sebagai apa atau sebagai siapa bagi kehidupan dia atau bagi bisnis dia maksud coach Giti apa saya tanya visinya apa ternyata gak ada yang bisa jawab visi coba saya mau tahu sekarang teman-teman yang hadir disini sudah punya visi belum coba ketik di chatting coach visi saya ini coach saya pengen tahu aja jangan-jangan visinya gak gak jelas visinya cuman kayaknya begini coach tidak pernah ditulis dan tidak bisa dijelaskan karena tidak tertulis atau tersirat jadi harus ownernya selalu yang jelasin anak buahnya kerja aja gak perlu yang namanya visi misi coach ngapain saya kerja 8 jam yang penting dapat uang udah beres teman-teman ini ibarat begini teman-teman sebagai seorang pengusaha teman-teman memiliki bis yang teman-teman sebagai supirnya penumpang bis tidak pernah tahu bis ini mau kemana dan dia duduk aja di bis mau belok kanan mau belok kiri mau terus dia gak akan pernah bilang dan bagaimana anda jadi penumpang kalau anda memiliki supir yang tidak pernah tahu tujuannya dan juga penumpang yang tidak pernah tanya tujuannya eh dari 100 ada 2 orang nanya pak ini bis mau kemana saya juga gak tahu mas yang penting saya disuruh nyupir aja nih sama pemilik bis yaudah saya jalan aja kalau anda sebagai pemilik bis dan sebagai supirnya anda gak tahu berarti anda wah bahaya anda bahaya menjalankan bisnis akhirnya penumpang yang nanya tadi oke pak stop di depan saya mau turun karena di sebelah ini bisnya bagus nih pak karyawan kita cuma melihat bisnis yang bagus belum tentu bisinya bagus eh dia pindah tapi pada saat dia pindah dia juga tidak bertanya tujuan bis itu dia masuk aja karena bagus karena bagus AC nya bagus semuanya bagus yaudah dia diem disitu eh beberapa meter ke depan bis itu mogok rusak dan gak bisa jalan bis yang butut tadi tetap jalan tapi gak jelas arahnya juga dua-duanya tidak mencerminkan bagaimana mencapai tujuan dengan perencanaan tahapan yang benar nah itu yang diperlukan untuk bisnis anda punya value tiga hal visi misi dan company culture itu tiga hal untuk mendapatkan value yang kedua people people ini adalah bagaimana tim anda bisa bekerja dengan baik jadi jangan harap bisa membuat value proposition kalau people anda gak diarahkan untuk punya target turunan dari visi, misi, dan culture jadi sembilan ini ini urutan nih gak bisa dipotong-potong dihilangin satu main jalan aja gak bisa anda harus pastikan smart goal struktur organisasi job deskripsi yang jelas key performance indicator indicator ukuran kinerja ya sehingga people-nya bisa benar-benar dipastikan dia menjalankan strategi untuk mencapai target baru nomor 8 dan 9 itu tentang proses management system itu bagaimana sistem pengaturan di dalam perusahaan sistem keuangan sistem sales marketing sistem bisnis prosesnya sistem learn and grow tumbuhnya dan juga mensistemasinya bagaimana apakah dengan sistem keuangan yang ada laporan tiap minggu bisa dilihat di sistem atau dengan buku atau dengan visual board atau systemize-nya dengan canvas yang dibuat itu semua sistem karena sistem itu ada media kalau gak ada media belum tersistem gitu itu yang harus teman-teman pahami pertanyaannya disimpan dulu ya nanti teman-teman bisa untuk membuat visi-misi tapi mungkin di sesi saya yang lain karena ini penting banget sumber value dari mana aja ini Anda mendapatkan value di diri Anda dari keluarga dari teman dari mungkin keyakinan Anda atau agama Anda dari sekolah dari kondisi geografis Anda kemana aja quote saya itu sering jalan cuman gak pernah keluar dari kota quote saya itu sering pindah-pindah kota quote saya sering ke luar negeri quote saya sering ke bulan pindah planet itu kesadarannya beda-beda semakin jauh kesadaran Anda semakin tinggi ya nah kenapa penting karena value yang kita punya dalam diri akan membantu kita menemukan kebutuhan orang di luar sana calon pelanggan untuk mereka kita berikan value dari produk itu itu yang sangat penting karena value produk itu sebenarnya adalah value yang dibutuhkan yang si pembeli kadang-kadang gak paham juga tapi kita memahami banget kenapa itu penting value dari company-nya sebelum value dari perusahaannya ini value itu sumber motivasi membuat lebih fokus menimbulkan attention sumber dari energi dapat sebagai alasan utama untuk melakukan sesuatu feeling ya perasaannya terpenuhi mempengaruhi perilaku ya membantu dalam pengambilan keputusan why value proposition design merupakan cara terbaik untuk dapat menciptakan produk dan service yang diinginkan pelanggan Anda ini ini pertanyaan yang gak gampang dijawab ya kenapa ya coach selama ini produk saya laku-laku aja coach oh iya karena value-nya belum tergantikan itu jawaban saya itu produk saya laku-laku aja karena value-nya belum tergantikan coach bisa gak value itu tergantikan mirip dengan pesaing kita bisa iya bisa tidak kadang-kadang orang itu jago bikin iklan jago membuat orang itu akhirnya terpengaruh untuk beli produk yang lain tapi belum tentu memberikan value yang sama dia jago oh lebih murah pindah dia tapi ternyata produknya tidak lebih bagus oh saya mau beli lebih mahal kayaknya kualitasnya bagus tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kelebihan coach saya cuma butuh 3 manfaat dia memberikan 10 manfaat jadinya mubazir saya beli mahalan ya itu namanya juga value-nya kelebihan jadi value kelebihan sama value yang pas yang fit dengan produk yang kita punya itu juga bermasalah kita gak mungkin mau mau bunuh nyamuk kita beli bom gitu ya saya mau bunuh nyamuk di rumah saya saya pasang ini coach ranjau jadi kalau si nyamuk itu datang dia kena ranjau meledak sampai rumah-rumahnya ya gak mungkin juga gitu itu satu hal yang pemikirannya terlalu berlebihan gitu nah manfaat value proposition menurut Alexander Osterwalder akan sangat membantu perusahaan dalam memberikan nilai-nilai penyanyian yang tepat bagi sasaran pelanggan yang berbeda dan unik dibandingkan kompetitor jadi kalau lihat teman-teman ini grafik visualnya ya saya kasih lihat gambar karena teman-teman mungkin jarang melihat bagaimana hubungannya jadi kalau di business model ini ada value proposition di zoom in namanya di zoom in menjadi namanya value canvas ini ya kita nyebutnya value nah ini customer job canvas customer job profile value mapping canvas namanya makanya dua ini menjadi value proposition canvas coach sekarang ini strategizer itu udah bikin berapa canvas banyak canvasnya yang populer dua ini tapi canvasnya itu banyak dan saya di sesi coaching atau sesi pendampingan kepada UMKM mereka belajar dengan canvas pakai post-it pakai apa jadi cepat jadi mereka memahami langsung bagaimana simulasinya dan mereka tidak terlalu banyak diberikan teori kalau kita zoom out ini ke bawah zoom in kalau kita zoom out nah business model ini bisa dilihat dari beberapa sisi kita lihat dari sektor pelanggan kita lihat dari sektor keuangan kita lihat dari sektor operasional atau kita lihat dari sektor yang namanya ekosistem bisnis ya teman-teman jadi ini semua ada maksud why anda menyukai value proposition design jika anda mengalami gini anda terlalu banyak kerjaan menciptakan ide-ide tapi anda gak punya format anda bikin produk A matiin produk anda yang sebelumnya anda bikin produk B membuat produk A gak laku anda bikin produk C membuat produk A dan produk B gak ada yang beli wah itu gak ada alat ukurnya kadang-kadang UMKM yang bikin produk aja kok saya bikin produk ini produk ini produk ini saya tanya segmennya sama gak sama coach apa yang terjadi dengan produk yang sama produk yang berbeda untuk segmen yang sama oh ya jadinya mereka punya variasi memang begitu mereka punya variasi tapi omset anda gak bertambah berarti pelanggan itu membeli produk pengganti tidak ada pelanggan baru nah ini kembali lagi satu hal yang selalu anda ukur ya anda bikin item produk banyak-banyak kategori banyak-banyak memang tidak ada bahan baku yang berlebih memang tidak ada waste jika gak laku anda belum bangun pasarnya besar anda sudah bikin kategori yang terlalu banyak dengan harapan bahwa nanti pembelinya banyak itu kan kata anda itu kan kata anda itu kata anda Pak Vera suaranya bocor ya jadi perhatikan itu teman-teman frustasi dengan meeting yang tidak produktif tapi kalau kita dengan value proposition satu kita mengerti bagaimana pola value creation dengan simple dengan tools terus kita memahami manfaat ya pengalaman dan keterampilan dari tim untuk menganalisa banyak terlibat dengan proyek yang gagal akhirnya karena gak menggunakan value proposition ah canvas gitu ya begitu dengan value proposition canvas menghindari waktu siasanya dengan ide yang tidak berhasil sehingga semuanya bisa tercapai dengan kita melakukan desain tes dan memberikan apa yang diinginkan pelanggan sukses kalau yang tidak menggunakan itu banyak kecewa dengan ide-ide yang baik dan gagal dan itu biaya coach bagaimana supaya saya bisa mengakses metodologi value proposition design lengkapi ini teman-teman teman-teman punya yang namanya pengetahuan sebagai seorang entrepreneur dari mana saya dapat ya ikut trainingnya pelajari bagaimana menjadi entrepreneur bagaimana sifat perilakunya apa yang dikerjakan gitu ya dan juga tools dan skillnya ya pelajari tools dan skillnya lakukan design thinking skill nah itu dengan canvas baru lakukan customer empathy untuk kita memahami lakukan eksperimen skill experimentation skill itu kita lakukan kita ukur kita build kita ukur gitu ya terus kita belajar untuk menganalisa memperbaharui sehingga kita bangun lagi kondisi baru oke kita pertama masuk lagi dengan customer profile observe kita mau observasi dulu nih kita mau mengobservasi customer ya gimana cara mengobservasinya ya yang pertama kita harus tahu customer profile jadi satu value mapping ini satu value proposition design ini untuk satu segmen teman-teman gak bisa dipakai untuk beberapa segmen gak bisa karena masing-masing segmen punya karakter yang berbeda jadi kalau teman-teman membuat value proposition design untuk menciptakan produk terbaik di perusahaan saya mau analisa dari segmen yang mana coach saya mau segmennya ini aja coach pengusaha karena pelanggan saya banyak pengusaha saya mau analisa dari segmen pengusaha dan pebisnis misalnya kuliner karena produk saya men-supply pengusaha kuliner oke mulai dari situ nah nanti kita akan fitkan dengan value mapping jadi poin value proposition itu seperti ini turunan dari bisnis model kalau Anda bikin ada value proposition ada customer segmen ini yang kita mau buat menjadi fit oke kita mulai dari customer profile yang sebelah kanan teman-teman apa yang harus kita isi nah nanti kita praktek ya dan teman-teman bisa bertanya untuk teman-teman memahami gimana pola kerjanya mulai dari customer job ya teman-teman mulai dari customer job customer job itu apa Anda tempelkan post-it yang menggambarkan apa yang pelanggan hendak capai dalam pekerjaannya sehingga terbantu dari produk Anda misalnya saya seorang coach apa sih customer job profile dari prospek saya dari klien saya satu mereka ingin membangun bisnisnya terstruktur itu customer job dan membangun custom membangun bisnis terstruktur apalagi customer job dan dari calon pelanggan seorang coach bisnis mereka memiliki wawasan yang lebih dari sebelumnya sehingga mereka mengetahui potensi terbaiknya tempel itu di post-it jadi Anda bisa menempelkan semua kebutuhan calon pelanggan atau pelanggan Anda dengan membeli produk Anda itu namanya customer job dan jadi banyak yang ditulis pekerjaan customer bukan customer job ini yang ditempel adalah apa yang ya membantu pekerjaan dari pelanggan Anda atau membantu kemudahan dari pelanggan Anda dengan produk yang Anda punya itu yang harus dipahami sehingga teman-teman bisa menemukan strategi terbaik gitu jadi bukan sekedar asal tempel bukan sekedar asal buat ada polanya teman-teman yang kedua mulai dari pin tempelkan apa kekecewaan customer dengan produk yang sejenis dengan produk Anda apa kekecewaan atau mereka kecewa dengan produk Anda apa tulis aja dulu tulis dulu karena kita mau bikin fit dengan produk yang kita mau ciptakan setelah customer pin kekecewaan customer baru Anda tempel customer gain apa yang ingin pelanggan capai atau apa manfaat yang ingin didapat oleh pelanggan tulis di gain pakai post-it tempel aja dulu gak usah dipikirin tempel dulu tulis oh ini tempel ini tempel sehingga nanti Anda bisa memahami bahwa customer jobnya itu banyak banyak ragamnya dari orang yang berbeda-beda ini contoh customer job itu apa yang ditempel what functional job what emotional job apa pekerjaan emosional klien yang terbantu apa kebutuhan dasar apa social jobs artinya kondisi pekerjaan yang berinteraksi membantu secara sosial kepada dia kalau yang inti fungsional job baru bikin di grading mana yang paling tinggi mana yang paling rendah yang dibutuhkan sehingga Anda dapat job konteks dan job importance customer job customer pain pain menggambalkan sesuatu yang mengganggu pelanggan Anda sebelum selama dan setelah dalam melakukan pekerjaan atau yang menghambat mereka untuk melakukan pekerjaan pain juga menggambarkan resiko pekerjaan yang berpotensi buruk yang dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali nah ini contohnya nih biaya bisa menjadi sebuah hal yang mengecewakan pelanggan ada batasan ada ketidak lengkap dari produk kita bad feeling pernah punya peristiwa buruk perasaan yang mengecewakan apa kesulitan dia apa resiko dia nah tempel coach saya kan bisnisnya ayam goreng coach oh iya satu ayam gorengnya gak enak gak enak itu artinya mungkin rasanya kayak basi rasanya tidak terasa ya keasinan nah itu adalah bad feeling mungkin apa yang sulit aduh ini kemasannya kok bikinnya begini ya bukanya saya udah lapar susah bukanya apa resikonya ya kan produk yang kita buat buat gitu ya resikonya gampang basi karena tidak dengan prosedur masak yang benar gitu atau harganya kemahalan terlalu mahal untuk rata-rata ya walaupun harga jangan dijadikan sebuah hambatan untuk teman-teman membuat produk berkualitas pins ya bikin juga dari mulai yang paling mengecewakan sampai yang sedikit mengecewakan anda grading customer gain nah ini tentang apa yang diinginkan ya fungsional keuntungan sosial emosi positif atau bahkan penghematan biaya ini contohnya bagaimana customer mengukur sukses bagaimana harapan customer bagaimana yang membuat mereka itu sangat apa bahagia gitu ya delight gitu ya kondisinya sama gains itu juga anda nanti bikin gradingnya dan modelnya begini nanti begitu anda tempel post itnya baru anda urutkan sehingga anda bisa tahu yang paling bagus dari job importance yang paling mengecewakan itu apa yang paling diinginkan apa ini gak pernah diceritakan kadang-kadang ya cuma sekedar tempel-tempel-tempel yaudah wah udah paham ya udah mengerti ya udah jadi gak ada yang gak ada yang bisa mengimplementasi bisnis model itu jadi strategi bahkan kadang-kadang bisnis model itu dirupakan ini strateginya disini nanti kamu lakukan lakukan apa bisnis model itu cuma frame value proposition itu cuma frame baru anda turunkan dalam strategi jadi anda dalam membuat strategi bisnis strategi usaha lihat bisnis model lihat value proposition baru rencanakan ide dan strategi apa yang harus anda lakukan karena itu semuanya terukur gitu teman-teman ini sangat membantu untuk teman-teman bisa memahami makanya banyak yang sudah ikut trainingnya sudah belajar atau sudah baca bukunya tapi gak paham implementasinya karena terlalu ribet kelihatannya tips untuk benar-benar dapat mengetahui dan membedakan job pains and gain gambarkanlah sesuai dengan kondisi sebenarnya tahapannya seperti ini pilih satu customer segmen identify pekerjaan customer atau customer job tadi identify customer pain identify customer gain dan prioritasin job pains and gain tersebut oke ini customer job profile yang bentuknya bulat sekarang saya masuk ke kotak value proposition mapping ini adalah poin kita untuk kita membuat produk yang benar-benar bisa fit dengan customer job profile yang udah kita analisa ya ada gain creator ya terus ada produk jasa ada pain reliever mana dulu coach yang saya tempel produk jasa dulu setelah produk jasa kita kita lihat oh ini yang dibutuhin oh ini yang dibutuhin oh ini yang dibutuhin baru teman-teman tulis yang pain reliever apa coach pain reliever pain reliever itu itu adalah yang menggambarkan bagaimana produk dan jasa yang meringankan kekecewaan pelanggan jadi ini strategi Anda tempel strategi yang meringankan pelanggan itu apa strategi yang membuat kekecewaan itu hilang apa tempel di sini kekecewannya tadi mudah basi kita tempel produk productionnya tanggalnya tertera terus ada ingredientsnya tertulis di kemasan itu akan membuat orang itu melihat oh ini produk bagus sehingga pain relievernya hilang ya ini produk satu kemasannya mudah dibuka kelihatan dari gambarnya bentuknya sangat menarik nah itu juga strategi pain reliever baru Anda tempel di sini apa yang harus Anda lakukan di pain reliever yang berikutnya adalah gen kreator gen kreator apa strategi yang Anda harus punya untuk pelanggan atau calon pelanggan Anda memahami bahwa produk ini sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya ini satu hal yang yang menarik yang Anda akan lakukan karena ini nggak susah tapi banyak yang tidak paham menggunakan ini Anda cuma menggunakan satu slide ini Anda akan dapat banyak strategi cara berpikir Anda sudah di framing cara berpikir Anda sebagai pengusaha sudah dibuat secara terstruktur sehingga tidak perlu banyak memahami yang lain coach kan ada strategi marketing coach iya tapi strategi marketing yang tidak berdasarkan value mapping Anda tidak menggunakan value proposition atau value produk Anda sebagai acuan utama bisa coach bisa tapi Anda tidak akan pernah tahu sebenarnya pelanggan Anda itu punya kebutuhan apa gitu ya nah ini ya analisa apa yang diinginkan oleh customer cocok dengan produk biasa yang Anda miliki atau akan Anda berikan ada yang nanya coach ya kalau customer pain ya kita nulis customer gini ya lawan dari customer pain bisa iya bisa enggak bisa lebih bisa kurang contohnya gini saya ibaratkan yang paling gampang menganaloginya kalau ke dokter ya ke dokter coach yang ke dokter itu orang sakit iya kalau orang sakit ke dokter dikasih apa obat coach kalau orang sehat mau ke dokter boleh enggak boleh coach dikasih apa vitamin nah inilah yang membedakan strategi orang kecewa sama strategi orang yang datang ke kita dengan mengatakan keinginannya nah kasihnya vitamin berarti dia orang sehat ada pelanggan datang sama kita dia bilang wah saya kecewa dengan produk ini saya kecewa dengan produk ini saya kecewa dengan produk ini berarti dia datang dengan kekecewaan strategi apa yang kita lakukan kita kasih obat jangan kasih vitamin karena orang sakit kasih vitamin enggak bisa dia harus sembuh dulu nah orang negatif dalam ke kita kita netralisir dulu pemikiran negatifnya sehingga baru kita kasih pemikiran positifnya enggak bisa langsung-langsung aja kita lakukan sehingga itu membuat pelanggan kita datang dengan strategi dengan strategi umum kita enggak bisa saya pernah bilang jika Anda memiliki pelanggan berbeda maka Anda harus punya cara berbeda menjual produk yang sama kepada segmen pelanggan yang berbeda kalau Anda punya produk banyak Anda juga punya cara yang berbeda untuk menjual produk berbeda Anda kepada segmen pelanggan yang sama pahami itu teman-teman karena itu adalah kuncin sehingga disinilah teman-teman akan banyak belajar tentang produk dan servis nah ini penjabarannya ini penjabaran produk jasa yang ditawarkan paket produk jasa kita akan membantu mencapai pekerjaan fungsional emosional produk jasa kita menciptakan nilai saja bukan menciptakan nilai saja tetapi hubungannya dengan segmen pelanggan tertentu dan pekerjaan atau pendapatan mereka ini contoh ya list product which one have to get jobs done crucial or trivial terhadap pembentukan produk-produk yang tepat pain reliever nah pain reliever ini tentang apa tentang bagaimana mereka bisa mengurangi kekecewaan mereka nah itu strategi Anda apa Anda tempel pakai posit disitu ya kita akan praktek untuk mendapatkan itu kalau gain creator apa gain creator bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan polanya sama list product dan service yang Anda punya ya terus bikin outline pain reliever outline gain creator baru ranking juga teman-teman ranking juga coach kalau gitu satu value mapping kita ya itu bisa ya coach untuk beberapa customer segmen bisa bisa kalau memang customer segmennya identik dan dia butuh kebutuhan yang sama bisa gak coach kalau misalnya customer segmennya satu tapi kita bikin produk mapping yang berbeda bisa juga bentuknya jadi akan begini bentuknya akan begini kita bikin beberapa bagian produk value mapping produk untuk satu segmen yang sama kita akan lihat yang mana yang memang tepat baru kita atur dan itu jadiin strategi nah bentuk value mapping seperti ini value proposition canvas seperti ini teman-teman canvasnya nanti teman-teman akan dapat kalau memang coach saya pengen minta materi silahkan aja add IG saya atau subscribe youtube saya nanti saya kirimin ya tinggal kasih nomor ininya aja WA nya supaya saya bisa kirim materinya nah silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita nanti praktek teman-teman lakukan dengan pola ini saya buka pertanyaan teman-teman silahkan Lena mungkin ada yang mau ditanya teman-teman yang hadir hari ini silahkan saya buka pertanyaan untuk kita diskusi tentang membuat value di perusahaan masing-masing di produk masing-masing silahkan ini hal yang menarik bertanyalah supaya Anda jadi paham karena kalau nggak nanya mungkin Anda nggak mikir atau mungkin Anda hanya buka zoom hari ini Anda sibuk dengan urusan Anda ya sayang silahkan ini Pak Iman kayak mau nanya nih Pak Iman boleh Pak Iman mau nanya apa Pak Iman silahkan halo waalaikumsalam Pak Iman saya coach di Bogor tapi saya itu jadi ketua kooperasi ketua kooperasi sebuah komunitas kemudian komoditasnya itu beras organik tapi belum tersertifikasi kita kontrak farming dengan salah satu petani di daerah Tasik Malaya yang cocok untuk belas organik tapi kita ingin orientasinya itu ya pengennya sih idealnya ekspor gitu ya kok cuma karena pelan-pelan jadi kita mungkin diserap dulu oleh anggota kooperasi saat ini dari mulai 4000 meter kita uji coba produksi sampai sekarang udah berapa ya udah 2 tahun udah 2 tahun ini sampai ke 2 hektare coach Alhamdulillah bisa sampai 2 hektare keren keren bisa keserap dulu sama anggota kooperasinya gitu cuman karena sertifikasi itu mahal jadi pelan-pelan belum sampai tersertifikasi harga jualnya itu 25 ribu per kilo coach oke itu sudah sudah apa sudah sudah dengan ongkir gitu nah yang waktu itu sih belum sedetail yang barusan dijelaskan sama coach value propositionnya jadi intinya mah kita jalannya jalan apa ya jalan begitu aja ya coach jadi belum sampai ke teori yang barusan canggih banget nah saya ingin meningkatkan omset dengan beras organik tetapi apa namanya masih dalam lingkup ini coach anggota kooperasi nah kita ingin menambah bagaimana caranya menambah omset tapi lingkungan bisnis kita itu saya belum harus nyari terus nih jadi selama ini disepakati oh ini kebutuhan anggota kooperasi beras dulu deh berasnya beras yang sehat gitu coach jadi belum pengen organik murni tapi apa namanya menuju ke sertifikasi tapi belum ini belum apa namanya belum sertifikasi gitu nah kita ingin meningkatkan omset bagaimana cara men apa tadi menge-identify kemudian mencari data itu strateginya coach supaya karena kita punya apa dengan bersiring waktu banyak petani-petani yang ingin gabung di organikan karena kita harga beli ke petani lebih tinggi dua kali dari harga yang biasa oke nah itu mungkin pertanyaannya Pak Iman Pak Iman punya mentor kooperasi yang udah berhasil ngembangin beras organik gak? belum kebetulan belum ada coach kalau untuk segmen kooperasinya oke kami lagi dampingi kooperasi Al Barokah pernah denger gak kooperasi Al Barokah di Bukatan Semarang belum bisa dikenalkan juga bisa silat kerami boleh boleh dan kita lagi dampingi di Kabupaten Semarang sama Kabupaten Boyolali kooperasi Al Barokah dan kooperasi Apoli nah catat dulu aja tuh nanti di internet bisa searching tuh kooperasi Al Barokah kooperasi Apoli mereka sudah berhasil mengembangkan beras organik dan luar biasa mereka sudah punya omset yang luar biasa per bulan kooperasinya sudah banyak anggotanya dan mereka sudah menggunakan smartphone smartphone nah nanti bisa WA saya tuh nih teman-teman yang mau WA saya saya di chat antar WA saya ya saya share tuh karena dia juga mau membantu kooperasi lain yang berminat karena sekarang kita lagi dampingi supaya kooperasi Al Barokah dan Apoli menjadi kooperasi inkubator sehingga kooperasi-kooperasi yang lain bisa belajar sama dia untuk bisa belajar keberhasilan mereka dan mereka akan senang membantu karena mereka sudah menjadi ekosistem petani yang tidak tergantung dengan pihak luar tuh Pak Iman tapi pupuk mereka bikin sendiri karena mereka punya sapi dan limbah sapi itu dari ininya dijadikan pupuk terus mereka menggunakan smartfarm mereka menggunakan buat pupuknya sendiri gitu ya buat apa untuk membasni hamanya sendiri dan mereka sudah sangat teknologi dan mereka menjadi pilot proyeknya kementerian kooperasi UKM dan kami ditunjuk mendampinginya nih ini daerah Boyolaki sama Kabupaten Semarang terus saya kasih deh boleh belajar tuh sama Pak Mustofa dari Al Barokah siap nah pertanyaan tadi coach gimana saya mau buat produknya nah nanti canvas value proposition yang tadi saya kasih lihat tuh Pak Iman Pak Iman bisa diskusi dengan teman-teman kooperasi dengan para pengurus kooperasi ayo siapa sih target segmen kita kan gitu ya karena kalau beras organik harganya mahal pasti segmennya gak bisa dong orang yang cuman untuk makan aja udah syukur kan gitu ya Pak Iman ya berarti kan orangnya yang mau makan dan mau dapet sehat gitu kan sehingga kita bikin produk beras organik ini karena harganya dua kali lipat nah anggota anggota kooperasi ini juga berarti anggota-anggota yang juga mau mengkonsumsi beras organik tersebut kan gitu kan yang juga memang mau mensosialisasikan kehidupan sehat berarti kan segmennya orang-orang yang peduli dengan kesehatan kan gitu ya Pak Iman ya Pak Iman siap nah nanti coba tempelin value propositionnya dari customer jobnya customer painnya customer gainnya jangan khawatir tentang harga karena kalau orang itu sehat ya mereka akan mau beli orang yang sudah sakit karena gak mikirin sehat pun jadinya terpaksa beli tapi ya udah punya penyakit kan gitu oh saya punya penyakit gula nih ya makan beras organik karena kandungan gulanya mungkin tidak terlalu tinggi gitu karena dia dibuat dengan yang jad kimia anak-anak autis gitu ya dia gak boleh makan beras yang menstimulasi dia punya hormon jadi dia harus makan beras yang organik nah itu kan salah satu strategi tuh Pak Iman nah kalau soal membangun ininya kawasannya kalau gak Sarah di Al Barokah itu berapa hektare ini Mas Dhani Mas Dhani Al Barokah berapa hektare ya Mas Dhani udah ininya ya apa namanya sawahnya ya Mas Dhani inget gak Mas Dhani saya lupa berapa ribu hektare kalau gak salah ya Coach itu sekitar 2.308 Coach 2.308 hektare target dia mau 10.000 Pak mau 10.000 ya dia mau 10.000 hektare dan 10.000 hektare itu dia mau capai bukan cuma dengan kooperasinya sendiri dia mencari mitra-mitra kooperasi yang mau diberikan ilmunya dan coba nanti berkoordinasi Mas Iman harus tuh nginep di tempat dia tuh disana tuh di Salatiga masukin dari Salatiga tuh dekat lah sekarang kalau dari Bogor ke Salatiga lewat tol itu paling cuma berapa jam ya saya kemarin 6 jam 6 jam 6 jam naik kereta aja naik kereta boleh naik kereta boleh temen-temen di di Albaroka ini sangat welcome kok karena mereka kita coaching dan mereka mau berbagi dan kalau mereka menjadi kooperasi inkubator tersertifikasi nah mereka bisa buka kelas tuh untuk dampingi kooperasi-kooperasi lain atau anggota kooperasinya mereka gitu loh saya dapat info dari Coach Mar Getty Coach Herwin ya Coach Getty Coach Mar Getty gitu aja bilang ya boleh nanti saya kasih nomor teleponnya masuk ke Pak Mustafa Pak Mus saya tahu nih saya pengusaha kooperasi juga nih Pak usaha-usaha untuk beras organik dia udah ngembangin banyak bukan cuman beras macam-macam oh iya siap-siap oke sip silahkan yang lain terima kasih Pak Iman mudah-mudahan sukses dan kejawab pertanyaannya amin silahkan yang lain boleh ayo manfaatin teman-teman ya untuk teman-teman halo Coach satu lagi boleh Pak Iman apa Pak Iman kalau menyusun strategi yang 9 step tadi itu apa mesti dari nomor 1 sampai 9 kan nomor 1 itu abstrak jadi kalau kalau diajak diskusi bentuk dulu ya memang harus dari awal Pak dari visi-visi makanya simak terus karena seris dari program BRI ini dengan beberapa teman-teman rumah BUMN nanti ada materi khusus materi itu ada nanti oh ya dengan saya atau dengan para coach yang lain tinggal buka itu ya tinggal banyak belajar di channelnya Coach Getty di Youtube saya ada Pak subscribe aja Youtube terus ada di blog saya coachmarkety.com gitu dan simak terus kalau nanti kita ada workshop ikut Pak memang agak mahal tapi daging kualitas saya jamin balikin uang kalau memang kecewa dengan workshop saya balikin uang saya karena teman-teman ikut workshop murah tapi zong gitu ya jualan lagi kacau juga jualan oke silahkan silahkan yang lain teman-teman silahkan ada yang mau nanya ini ada kepada Bapak dan Ibu yang mau ingin bertanyakan silahkan jukan pertanyaan di kolom chat atau bisa resen langsung ya silahkan tanyakan dalam pembuatan Pak Admin Pak Admin ini saya kan di Bogor ikutan rumah BUMN Jakarta boleh gak ya tapi koperasi saya di Jakarta boleh banget Pak boleh boleh dong boleh takut gak boleh sama adminnya enggak boleh Pak boleh oh dari Papua aja ke rumah BUMN Jakarta dari Papua oh boleh boleh makasih Coach admin makasih silahkan oke kalau gak ada yang tanya saya ceritakan beberapa pengalaman ya teman-teman ya saya punya klien dia itu pengusaha korden pengusaha bikin korden rumah sakit yang tadinya tukang jahit korden terus akhirnya punya pesanan rumah sakit dalam jumlah yang banyak akhirnya dia jadi perusahaan akhirnya dia punya omset sebulan bisa sampai pada saat saya dampingi personal itu omsetnya 800 juta per bulan tukang jahit korden omsetnya 800 juta per bulan dia ikut program saya dia di coaching sama saya ternyata banyak hal yang dia belum lakukan karena dia merasa 800 juta itu sudah tinggi dalam 6 bulan saya dampingi dia membenahi yang namanya value-nya dia membenahi yang namanya strateginya omsetnya tercapai 2,1M dalam 6 bulan 2,1M dalam 6 bulan dan itu dia sendiri kaget gitu waduh coach dengan orang yang sama dengan waktu yang gak ditambah kerjanya dengan produktivitas lebih tinggi dengan motivasi tim yang memang ter meningkat gitu ya omsetnya jauh tinggi dan mereka dapat insentif yang lebih tinggi komisi dan itu luar biasa begitu meningkat 2,1M itu bukan meningkat cuma dadakan enggak selama 3 bulan setelah 6 bulan bulan ke 7 bulan ke 8 bulan ke 9 stabil di 2,1M dan sekarang lagi menuju ke 3,5M gitu kan makanya dibilang kalau ikut coaching di daerah itu tumbuh banyak begitu dibilang kamu merah tuyul kok bisa omsetnya naik iya tuh tuyulnya nanti juga dateng tuh keculuk-keculuk saya dateng tuh tinggi juga ya tuyulnya ya gitu coach Getty dibilang tuyul enggak teman-teman teman-teman punya potensi yang luar biasa tapi selama ini berbisnis hanya konvensional aja melakukan seperti biasa aja coach kalau di coaching stress memang harus stress supaya kita kreatif saya teken teman-teman yang selama ini nyaman karena merasa omset sudah cukup begitu ikut coaching baru kelihatan peluang-peluang yang saat ini enggak diambil bukan saya yang ngajarin enggak saya itu tugasnya sebagai coach bukan ngajarin ada disini ada coach saya juga ada coach Ruli gitu ya teman-teman coach saya partner coach saya ada coach Dani kita ini adalah orang yang tidak mengerti sangat teknis tapi kita mengerti sebuah metodologi untuk mendampingi pengusaha tumbuh bisnisnya dengan cara apa coach kan coach bukan jualan korden iya memang saya enggak jualan korden kalau saya meng-coaching semua harus saya punya wah saya ngapain jadi coach udah hebat banget saya gitu semua punya bisnis enggak punya waktu saya untuk jadi coach tapi yang saya pelajari adalah tentang metodologi kita para coach sebagai orang yang sangat independen tidak terlibat di bisnisnya untuk membantu UMKM menjadi bisnis menengah bisnis menengah menjadi bisnis besar nah ini ini proses teman-teman ya dan yang telah kita dampingi alhamdulillah mereka konsisten dalam tumbuh untuk omset dan alhamdulillah enggak turun lagi gitu silahkan pebisnis yang lain yang mau nanya manfaatin karena kalau kalau di luar rumah BUMN wah itu fee-nya mahal tanya sama Mas Danik kalau mau ketemu coach Getty mau ketemu coach Ruli mau ketemu coach Gendro itu berapa biayanya coach ya waduh enggak jadi ketemu ntar gara-gara enggak mau bayar ini dikasih bertanya malu nanya nanya enggak apa-apa ini free ini ada Delisa ada Kirana Savana Snack ini ada dapur apa nih dapur uni dapur ungu Bu Anin Dita boleh Bu nanya Bu izin coach mau tanya nah kan disentuh dulu baru nanya silahkan Nih siapa Nekirana ya saya dengan Bu Emil Bu Emil boleh Bu Emil jadi saya usaha saya kan masih golong baru ya coach ya Bu satu tahun usaha saya itu di bidang fashion muslim wah keren Bu ya Alhamdulillah jadi awalnya tuh awalnya tuh efek pandemi juga ya ya Bu efek pandemi terus jadi gitu akhirnya saya lihat usaha apa ini yang bisa saya bisa ngeliat karena melihat beberapa temen juga apa namanya tapi sebelum saya buka usaha saya udah udah lihat dulu customer-customer dari temen-temen kerabat gitu ya makanya saya buka fashion muslim ini saya sih Alhamdulillah juga udah diajak beberapa kali bazar ya dok iya cuman kesulitannya untuk ke branding aja oh iya ya kesulitannya ke branding nah di tiap event yang saya ikuti itu sebetulnya kalau kan dari tingkat N itu kan ikut dari ke daftar ke jackpraner dulu ya iya daftar ke jackpraner terus ikut ikut pelatihan juga gitu barulah di lirik-lirik sama yang lain untuk ikut event yang di di lirik sama event-event lain gitu ya iya cuman saya masih kakunya gini coach iya di tiap ikut event itu masyarakat maksudnya customer-customer calon-calon customer itu melihat ini brand apa sih gitu kan ya udah gitu kebetulan juga saya menggunakan bahan tuh bahan premium ya jadi berangkepan tuh orang gak ah brand apa sih nih kayaknya gak kurang kurang apa ya kurang apa maksudnya kurang masuk kali ya nah disitu saya paling hanya lihat disini segmennya disini tuh segmennya tuh yang masuk tuh apa gitu ya saya lihat dulu ya gitu coach sambil nah tapi memang bener apa kata tadi coach bilang ya mengenai yang kata sembilan apa tadi oh value sistemais ya sistemais apa itu value itu memang bener coach nah mungkin coach bisa kasih masukkan ke saya biar tuh saya kadang tuh agak nervous juga ya kalau dilihat di tempat baru saya untuk memasarkan produk sendiri tuh masih agak ini coach agak kurang pede ah kurang pede betul betul iya memang jadikan nervous banget mungkin coach bisa kasih masukan ke saya coach biar saya juga agak saya manggil ibu siapa nih siapa nih emil bu emil bu emil saya mau nanya bu emil setahun ini bisnisnya fashion muslim gitu ya bu iya saya banyak dampingi fashion muslim yang sampai ada omsetnya satu hari satu miliar bu mau gak bu omset satu hari satu miliar bu oh masya Allah mau banget jadi bisa saya bangun impian saya bisa bangun masjid waduh alhamdulillah bu dan itu terjadi bu jadi klien saya ada salah satu toko toko di tanah abang nah itu omsetnya satu miliar sehari bu masya Allah dan yang jual yang jual non muslim bu bukan orang muslim dia jual baju muslim dia punya omset satu miliar sehari itu klien saya oh ya sampai dia merasa gini ngapain saya coaching ya coach awalnya karena omset saya sudah satu miliar emang dia tanya emang coach getting omsetnya coaching satu hari satu miliar saya bilang waduh kalau saya satu hari satu miliar ngapain saya coaching lagi ya saya bilang karena coaching itu bukan karena duit coaching itu karena saya ingin melihat orang lain lebih sukses dari saya karena saya belajar sebuah metodologi yang bisa menemukan potensi menemukan identitas diri sebelum saya coaching dia sudah satu miliar bu sebelum saya coaching jadi coaching itu bantu apa ya kan gitu ya bu saya jelasin begini saya tanya pak omset satu miliar punya masalah gak pak di dalam bisnis pak saya gak ada masalah orang omset saya udah satu miliar saya tanya begini bapak tidak punya masalah atau tidak tahu masalah yang terjadi di perusahaan bapak gitu saya tanya baru mereka bingung iya juga ya coach dan pada saat saya mulai coaching itu pandemi sehingga dia cuma dapetin omset 10 juta sebulan itu bagus bu dengan biaya yang besar karena dia punya garment sendiri dia punya desainer sendiri dia punya toko bahan sendiri karena omset itu satu miliar gak mungkin lagi menyuplay dia import barangnya dari Cina bahan-bahan bakunya dari luar negeri untuk dibuat disini menjadi baju muslim satu hal saya tanyanya begini oke apa yang membuat orang beli produk dia gitu ya dibanding produk yang sama yang lain dia jawabnya cuma satu produk saya lebih murah coach itu bukan value yang namanya murah bukan value itu kondisi yang dibuat untuk menarik orang beli belum tentu orang itu beli terus kalau bisa jaga kualitas itu beda ya dengan murah tapi kualitas tapi dia mainnya partai besar tapi begitu pembelian itu turun ya begitu pasar itu hilang karena satu kondisi yang tidak terprediksi maka dia gak bisa lagi dengan jual harga murah kan gitu kan karena produksinya gak masuk kuantiti efisien nah kalau untuk kasus ibu saya mau tanya sama ibu sebelum satu tahun ini berbisnis fashion ibu apa bu yang ibu lakukan saya sempat usaha kuliner terus ada beberapa usaha tapi memang saya ada beberapa usaha cuma akhirnya jadi vakum makanya saya udah fix saya pilih untuk usaha fashion muslim ini oke kenapa pilihnya fashion bu kenapa gak tetap di kuliner bu saya itu kuliner waktu itu apa ya memang saya kurang tertarik sebetulnya tapi karena apa ya saya memang bukan fashionnya disitu sebetulnya oke kalau di sekarang fashion ya bu iya fashionnya disitu kalau disini di fashion ini gak dapet duit lagi apakah ibu fashionnya berubah lagi bu kayaknya enggak ya karena saya udah udah karena saya kan sekarang ini udah semenjak ikut pelatihan terus di gitu ikut juga ada ada beberapa coach juga yang ini terus saya pikir oh iya jadi saya hanya mantep gitu oke bu apa yang membuat ibu jadi pede di business fashion ini kan sekarang ibu gak pede yang membuat ibu jadi pede apa nih bu kalau saya tuh gak pedenya gini gak pedenya tuh waktu pada saat saya di lokasi kayak tempat gitu ya bazar untuk menawarkan produk itu saya lihat orangnya aduh saya ngeliat customer jalan jalan gitu kan ya terus saya lihat dulu dia pakai produk apa gitu kan ya nah saya agak agak lihat kalau udah melihat dia pakai produk brandnya itu dengan bahan brand-brand lain tapi saya lihat juga bahannya kayaknya gak sesuai ini saya menawarkan akhirnya saya jadi diem aja gitu loh padahal nah itu jadi timbul gak pedenya gitu loh coach kenapa bu kenapa ibu melihat pede ibu bergantung kepada siapapun yang jadi pembeli ibu kenapa karena saya satu lihat si ibu ini menggunakan hijabnya menggunakan bahannya ya bukan brandnya ya jadi ibu berpikir bahwa yang dia pakai yang dia beli ya bu iya kalau dia dikasih orang dan dia juga gak tau harganya dan dia gak tau bagus gimana bu iya iya sih ya jadi saya kadang-kadang ada rasa timbul gak pedenya aja tuh coach oke kadang-kadang kan orang jadi ngelengos oh iya oke nah saya tanya gimana sih ini saya teman-teman ini saya lagi coaching ibu Emil sedikit aja saya coaching saya cuma tanya bu apa yang ibu harus lakukan sehingga ibu pede 2 mil wah iya mati apa ayo mati cenda minta 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 selamat menikmati